Pemirsa mantan Wakapolda Jabar Irjen Polisi Yovias Mahara resmi bergabung hingga masuk sebagai bakal calon legislatif 2024 dari Partai Golkar. Hal tersebut terbukti saat mengikuti kegiatan partai di Sekretariat DPD Golkar Kuningan pada hari Minggu 26 Maret 2023. Alasan masuk dan bergabung dengan Partai Golkar, Yovianes Mahara mengatakan melihat semua partai bagus dan memilih Golkar menjadi bagian dari kehidupan pribadi. Selain itu, Partai Golkar selalu mengiringi dan menyukseskan program pemerintah menurut dirinya. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan reporter Tribun Cirebon.com, Ahmad Ripai. Silahkan rekan Rahmat Ripai. Baik, saya dapat saya sampaikan mengenai mantan Wakapolda Jabar Irjen Pol Yovianes Mahara ini resmi bergabung dan mencalonkan sebagai calon legislatif 2004 untuk DPR RI dari Partai Golkar. Berjalannya Yovianes Mahara ini tentu dari daerah pilihan Kabupaten Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Hal itu terkemuka saat melangsungkan kegiatan Buka Bersama di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan di Jalan RMRTD Nyata. Alasan dan bergabungnya di Partai Golkar sendiri, mantan Wakapolda Jabar ini telah melakukan pertimbangan dengan baik sehingga memilih Partai Golkar untuk menjadi kendaraan politik dalam melangsungkan pengabdian terhadap masyarakat. Kemudian dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD Golkar Kuningan, Asep Setiana Mulyana juga mengapresiasi terhadap sosok mantan Kapolda yang melakukan silaturahmi serta kegiatan sosial barang kader Golkar di DPD Golkar. Hal itu dengan kegiatan berlangsungnya Buka Bersama. Demikian cara yang dapat saya sampaikan. Ya, kunjungan kerja ke sini adalah yang paling pertama adalah untuk silaturahmi. Kami akan mendatangi tempat ini sesuai dengan orang yang siapa yang akan kami kulunurkan di Kuningan ini. Dan kami yang paling penting adalah untuk bersilaturahmi. Pak, kemudian merasakan suasana keluarga besar Golkar Kuningan gimana itu? Sangat-sangat nyaman, sangat familiar, sangat nyaman seperti di keluarga saya sendiri. Padahal saya baru pertama kali datang ke luar sini, di DPD Buka. Tapi memang benar, saya mendapatkan suatu kenyamanan, saya mendapatkan suatu kenyamanan dan kebahagiaan. Pak, untuk langkah selanjutnya, Pak, keseriusan dalam pencalaikan nanti gimana koordinasi dengan Pak Ketua Golkar sendiri, Pak? Ya, kita sekali lagi kedatangan kami di sini adalah yang paling pertama lagu siraturahmi. Untuk ke depannya ya, kita nanti lihat saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!